Intro Ya sahabat semua pada pekan ini saya akan mengajak anda ke pulau bersejarah Saparwa Di pulau bekas terjadi peristiwa bersejarah Perang Patimura ini saya akan membawa anda untuk melihat rumah pahlawan nasional dari Maluku Tomas Matulisi atau Patimura Rumah ini sudah ada sejak temannya rumah Tentu semua ingin melihat dari dekat seperti apa kondisi rumah pahlawan bernama lengkap Tomas Matulisi ini Itu saya dan saya akan membawa anda untuk melihat setiap sisi rumah yang ada di negeri haria Kecamatan Saparwa Kabupaten Maluku Tengah ini Dengan menumpangi kapal kayu ini perjalanan akan ditempuh selama lebih dari satu jam Dari Pelabuhan Tulew ke Pelabuhan Saparwa yang ada tepat di desa haria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Letak rumah pahlawan nasional dari Maluku ini tak jauh dari Darmaga Yang menjadi pintu masuk ke pulau bersejarah ini Setibanya di Darmaga Anda bisa berjalan kaki kurang lebih 10 menit untuk sampai di kediaman yang dibangun sebelum Patimura dilahirkan itu Dari jalan raya sebelum sampai di gereja Petra Haria Anda bisa berjalan memasuki gang kecil untuk masuk ke rumah pahlawan yang dalam sejarah mati karena ditangkap oleh Belanda dan digantung Nah ini dia rumah tersebut Nampak dari luar rumah berukuran 17 meter x 7 meter persegi ini memiliki bentuk bangunan seperti rumah zaman bahulu Namun rumah ini sudah direnovasi beberapa kali oleh pihak keluarga Bagian depan rumah ada teras berukuran 2 x 5 meter Dan ada pagar teras dari kayu bermotif ukiran seperti arah panah Rumah ini memiliki kamar utama biasa digunakan oleh ayah Kapitan Patimura Frans Matulesi Kemudian di 3 kamar di bagian belakang itu salah satunya menjadi tempat tidur Thomas Matulesi Di 3 kamar di bagian belakang itu Kalau luas bangunannya itu Panjang berapa ya? 17 17 22 22 22 ya? 22 Kamar berapa Pak? Kamar 1 2 3 Kamar 3 ya? Kamar 3 Kamar 3 ini ya Kamar 3 Kamar 3 Kamar 4 ya kemarin waktu dibuat oleh pemerintah arhat itu oleh pemerintah keluarga itu yang punya mau supaya bikin sesuai dengan aslinya seperti ini jadinya ya padahal juga belum dibuat itu sudah direncanakan lalu dia punya gapurat untuk masuknya itu belum kemarin sudah direncanakan begini lalu kemudian dia punya patung patung setengah batang setengah patung dada itu patung dada kemarin sudah dibuat dibandu sama-sama dengan patung yang ada di rumah sampai sekarang rumah sudah berdiri patung setengah patung dada itu belum ada datang kemarin di bagian ruang tamu ada dua kursi panjang berukuran 3 meter yang diletakkan secara terpisah sementara ada dua kursi yang diletakkan saling berhadapan ruang ini biasa digunakan untuk melayani tamu yang datang kondisi rumah terlihat cukup bersih dalam ruang ini terisi oleh sejumlah dokumen penting buku dan foto lukisan peta dan ornamen bersejarah yang dipajang ada juga satu lemari yang berisi buku-buku tulisan tangan yang tersimpan di dalam lemari selamat menikmati oke sampai disini dulu perjalanan kita ke rumah patimora ikuti terus channel ini karena pada episode berikutnya kami akan mengulas secara lengkap apa saja dokumen-dokumen yang tersimpan dalam rumah ini dan yang tidak kalah penting pakaian perang yang digunakan patimora saat pertempuran melawan belanda tepat di benteng buru stede demikian hormat kami dan jangan lupa subscribe-nya selamat menikmati